Siap, Bapak Anam. Kata Masnya nggak bisa pakai helm aja? Iya, aku yang bisa pakai. Oh, gitu. Saya izin, Pak. Dulu, dulu. Di rumah sakit Polri juga. Terus kalau kerja di rumah sakit Polri, kenapa? Hari ini kami melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas dan penindakan di kawasan PGC bersama anggota Satlanta, Polri, Jakarta. Kami melihat pengendara sepeda motor yang berboncengan dan keduanya tidak menggunakan helm. Mbaknya mau kemana? Mau ke sini, rumah sakit. Kenapa nggak pakai helm? Si, rumahnya di JMP. Iya, kenapa nggak pakai helm? Ada SIM-nya nggak? Iya, ada, Pak. Tidak punya SIM. Umur berapa, emang? Umur 20. Kenapa nggak bikin SIM? Sempat. Belum sempat? Jangan bawa motor. Cuma bawa motor-motor bikinnya aja. Tidak boleh, ini jalan utama soalnya, bukan jalan kampung. Kalau jalan kecil, depan rumah, silakan. Surat-suratnya dulu, Pak. Iya, saya sekalian di sini, cuma abis dipakai makanan. Pengemudi tersebut tidak dapat menunjukkan identitas apapun, baik itu SIM, STNK, dan juga KTP. Jadi ini, kalau misalnya nggak ada surat-suratnya, nggak bisa menunjukkan SIM, STNK, terpaksa motornya ditahan dulu. Gitu. Ditilang, motornya ditahan. Gitu. Telepon dulu ya, orang tuanya ya. Kakaknya yang bawa suratnya, keluarganya gitu. Saya nggak tahu, mbaknya nggak pakai helm. Helm, bukan, ini bukan, ini nggak lagi rahasia, mbak. Cuman kan udah melanggar perlanggaran kasat mata nih, jelas nggak pakai helm. Emang nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada pakai ini gitu. Alasan dari pengemudi tersebut tidak menggunakan helm dan melanggar peraturan lalu luntas yang lainnya karena ia terburu-buru dan akan pergi ke sebuah rumah sakit. Repot kan, jadinya nggak nyampe rumah sakit kan, ketahannya di sini. Coba tadi pakai helm, nggak akan saya berhentiin. Pak, jadi aku malah dengerin ini bergerak, atau itu juga? Makanya. Aku malah pada dengerku. Aku. Umur wala, 21 tahun, mbak, bikin sim. Ya. Kuliah, pak. Anak kuliah, pak. Peraturan kayaknya. Kami pun langsung memberikan tindakan penilangan setelah beberapa saat kemudian surat-suratnya sudah kami terima. Tidak lama kemudian, kami pun menemukan pelanggaran yang sama. Siang, mbak. Mohon maaf, ganggu perjalanan. Iya. Eh, kenapa nih nggak pakai helm, nih? Lupa. Oh, lupa pakai sini, pak. Lupa, pak, sengaja. Enggak, lupa sih. Tung, lu pakai helmnya, lupa. Kalau pakai celana, gimana? Wah. Iya, iya. Nggak bawa, ASTN, kak? Nggak bawa. Sim-nya ada, enggak? Mana sim-nya? Halo. Kenapa nggak pakai helm, mbak? Lupa juga? Hah? Lupa juga? Masa lupanya kompakan? Oh, kompakan. Dimana sini? Ini, ini. Lintra. Lintra. Pakanya nggak mau ada di sini. Jalanan Mbak Laini, rencana mau kemana? Mau beli minum. Jalanan Mbak Laini, jauh amat itu. Beli minum, ya. Jarak yang dekat lagi-lagi dijadikan alasan untuk melanggar peraturan lalu lintas. Pak, banyak punya SIM nggak? Nggak punya SIM. Nggak punya SIM. Kalau diberhentiin aja, bilangnya baru mau bikin. Coba nggak ada polisi, nggak akan bikin-bikin, nih. Nggak, ya, ya. Nah, kapan? Besok kapan? Besoknya, bisa benar. Iya, insya Allah, nggak bisa. Iya, diantar aja. Jangan berantem. Kalau begini berantem. Pakai helm kompak. Nggak pakai helm kompak. Lupa-lupa. Lupa kompak. Dilihat begini berantem. Jangan, dong. Sebenarnya, menggunakan helm saat berkendara dan membawa surat-surat berkendara itu bukan semata-mata hanya untuk menaati peraturan lalu lintas, namun untuk keselamatan diri kita saat berkendara di jalan raya. Kalau kayak gini, minta ini dibantu. Dibantunya dengan tilang, nggak ada lagi. Meskipun abangnya Gota kan bukan mbak yang anggota. Ya, abangnya cuma abangnya Joko. Ditilang aja, tetap diproses. Nggak ada ceritanya. Abangnya polisi. Justru abangnya polisi harus tetap mematuhi peraturan. Saat kami melakukan penindakan, anggota yang lain juga memberhentikan pengendara sepeda motor yang berboncengan, namun yang dibonceng tidak menggunakan helm. Pak, mau kemana? Pak TN. Hah? Pak TN? Ini tuh nggak kebar. Ini yang satu ke Budiasi. Yang satu kemana? Yang satu kebudiasi. Iya, ada yang kembangnya di daerah Budiasi, Pak. Oh, ***. Bang, 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 bang. Kata masnya nggak usah pake helm aja? Iya, misalnya. Oh, gitu. Saya izin, Pak. Terus di rumah sakit polri juga. Terus kalau kerja di rumah sakit polri kenapa? Nggak apa. Ayo, kenapa aja, Pak? Ayo. Saya nggak mau newa. Bila-bila lagi ya, Pak. Dibilang aja ya. Dibilang aja ya. Nanti saya pulang lagi ambil elok. Pajaknya mati nih. Tidak ngomong banyak. Iya. Iya, apa? Nanti burus. Turus tahun matinya. Memang pengendara tersebut sudah dapat melengkapi kelengkapan surat-surat berkendaranya. Sangat disayangkan sekali. Ia justru membahayakan dirinya sendiri. Yakni tidak menggunakan helm. Kampai itu nggak dimakai helm. Mau di mana aja, kan? Ya, salah. Ya udah, saya pulang lagi deh ambil helm. Iya, harus begitu emang. Ya, ditilang. Suruh ambil helm juga, Pak. Tilang dulu. Tilang, Pak. Tilang dulu, ya. Loh, terus nggak ditilang gimana? Orang dari awal udah niat nggak pakai helm. Kalau ketemu polisi aja berarti pakai helmnya. Iya, nggak? Ya, di helm. Maaf? Saya pulang lagi. Kesempatan apa? Memang ambil helm, pakai helm lagi. Belum tentu saya kasih kesempatan hari ini berubah. Dari kejauhan, kami melihat ada pengendara sepeda motor berusaha untuk menghindari petugas dengan cara memarkirkan kendaraannya sembarangan dan membahayakan pengendara lainnya. Terangnya kabur, Pak. Kabur. Sebenarnya ya, kasih di cari, Pak. Beberapa saat kemudian, pemilik dari kendaraan tersebut tiba-tiba muncul dan mencari kendaraannya. Motornya kemana? Ada nggak? Temennya kemana kok hilang? Coba sini dulu, temennya. Motornya ditinggal, nggak dikunci. Kalian kehilangan apa? Kehilangan apa? Motornya. Nah. Tadi kenapa motornya diparkir, nggak dikunci? Coba. Beli buah di situ, kan? Meskipun deket, coba kalau ada orang lewat, nggak tahu. Coba. Memang saya amanin. Kenapa? Takut karena nggak pakai helm. Benar? Benar. Benar, ya nggak? Nah. Benar, kan? Yaudah, sini. Ikut. Dan benar saja, pengemudi tersebut telah melanggar peraturan lalu lintas, yakni penumpang yang diboncengnya tidak menggunakan helm. Sehingga dia berusaha menghindari petugas. Coba, nggak pakai helm nih. Coba, cuman cuman. Coba kalau buat itu, kan? Mana motornya? Yang mana coba motornya? Yang mana? Mau beli buah di kanan, kita ada polisi. Seremengger, malah berarti langsung belakang begini. Nggak dari sana, nggak beli kiri. Kalau kamu sering beli buah di sini, tuh. Lalu, ada pelanggaran nggak pakai helm juga. Penyakitnya, enggak? Eseneng, pas. Mana coba, cuman cuman cuman. Kan dia ambil. Motornya hilang gimana? Main tinggal gitu, nggak dikunci. Gimana, bapak? Nah, kita kasih bilang ya, pelanggarannya itu nggak pakai helm. Yang ditanya gini, kenapa pura-pura gitu aja. Yang dilaksan, kan ini gini. Gimana, kenapa, kenapa, tuh? Iya, bapak. Iya, bener. Ini motor dikandangin di bawah, udah ke polder nih. Iya, bapak. Iya, udah tadi, udah berangkat. Iya, udah hilang. Kehilangan apa tadi, ada yang hilang motornya. Makanya, tentu aja, jangan motong-motong. Iya, bapak. Iya, bapak. Iya, bapak, bapak. Punya KTP, nggak? KTP, benar. Kenapa nggak bikin sim? Pasti diurus. Diurus, sehari jadi ban, ya. Apabila kita sudah cukup umur dan mengendarai kendaraan bermotor di jalan, kita harus membuat surat izin mengemudi. Karena sudah melanggar peraturan lalu lintas, kami berikan pengemudi tersebut sanksi berupa penilangan. Sikap sudah ketik, tuh. Mana emannya. Sudah, sudah, sudah. Udah, sudah. Sikap sudah ketik. Siap. Bapak nampak.